Kita akan membahas bahan yang paling cocok untuk kita budidaya dan kita jadikan menjadi sebuah bahan bonsir untuk pemula Simak terus Seperti yang saya katakan di awal video ya Bahasanya bahan apa sih yang cocok untuk kita sebagai seorang pemula yang baru terjun di dunia bonsir Yang memiliki dana terbatas Bahan apa saja? Nah yang pertama pasti kalian tidak asing lagi dengan bahan yang satu ini Apa? Ya sancang Bahan bonsir sancang atau premna mikro pila bonsir ini terkenal sangat populer Di kalangan pembunsi di Indonesia ya Pastinya pemula ini sangat bisa untuk dijadikan menjadi bahan budidaya ataupun bahan untuk membuat sebuah bonsir Jadi Kenapa kok bisa sangat populer di kalangan seorang pemula sekalipun Karena selain apa namanya daun yang mudah mengecil Bahan bonsir ini sangat gampang untuk kita budidaya Kita bisa lakukan pencangkokan Dari stek juga bisa stek pucuk maupun stek batang yang lumayan besar Untuk perakaran juga mudah kita atur Percabangan walaupun mungkin terlalu getas tapi tetap masih bisa kita atur atau kita khawatir Oke ya Yang pertama adalah sancang atau premna mikro pila bonsir Dari mungkin dulu saya punya indukan stek seperti ini Satu hidup kemudian menjadi besar menjadi puluhan pohon Bahkan banyak dari situ teman-teman datang kemudian dijadikan sebagai oleh-oleh Atau tanda sayang dari kita untuk teman-teman semuanya Oke ya yang pertama adalah sancang atau premna mikro pila Yang kedua bahan yang cocok untuk kita sebagai pemula Untuk belajar membuat suatu bahan Ataupun ingin budidaya atau memperbanyak pohon atau bahan bonsir Saya rasa pohon ini waru sangat tepat untuk kita jadikan bahan untuk budidaya atau belajar untuk pemula Entah itu waru tewan Ataupun waru varikata Waru merah Ini aslinya waru merah super red ya aslinya ya Tapi ini sudah los Terlalu subur Daunnya besar-besar sekali nih Ini aslinya kalau kita potong Untuk mata tunas yang rapat bisa kecil-kecil daunnya Saya pernah untuk memosting waru merah yang daunnya sudah kecil-kecil ya Bisa dilihat nanti scroll di video saya Waru merah Atau super red Ada waru merah lokal Saya punya Di bawah ini Ini waru merah lokal nih Waru merah lokal Ataupun waru lokal Kalau ini waru lokal Dari bonggol Yang saya stack Kemudian ini tumbuh Rencana memang saya jadikan menjadi sebuah bonsir raf ya Gaya raf Potong 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 Dan nanti akan menjadi Bahan bonsir raf Oke ya Waru Ini termasuk Bahan yang cocok Untuk pemula Mau budidaya Mau menjadi sebuah petani bonsir Seorang petani bonsir Ataupun Ingin Dijadikan menjadi Bahan yang Super Mantap Masih ingat ya Bahan bonsir waru lokal Bisa menjadi Jawara di kontes nasional Oke Tak lain Tidak bukan Untuk bahan yang nomor tiga adalah Keluarga Beringin Beringin Keluarga Beringin Entah itu Jenis Ficus Mikrocarpa Atau Jenis Ficus Retusa Ficus Mikrocarpa Ini adalah Beringin Kimeng Jenis Ficus Kimeng Atau Beringin Kimeng Ini Sangat cocok Untuk Seorang pemula Seperti kita Bahasanya Diperlakukan Apapun Ini tidak mudah Stress Kemudian Ingin Memanipulasi Batang Memanipulasi Cabang Memanipulasi Ranting Ini mudah Kenapa Ditempel Disambung Itu Sangat Mudah Oke ya Tidak disayat pun Kita ikat Nanti bisa menempel Saya merekomendasikan Untuk jenis Beringin itu Untuk seorang pemula Yang baru Paham Di dalam dunia Beringin itu Memang Jenis-jenis Ini ya Apa namanya Kicus Mikrocarpa Ya Saya merekomendasikan Untuk Beringin Ibrick Selain Ada Dua lagi ya Yang Kedua Adalah Jenis Maaf Tadi Kimeng ya Kimeng Kalau Yang kedua Ini Dari keluarga Ficus Juga Yaitu Ibrick Ficus Ibrick Atau Ficus Retusa Ini juga Sangat mudah Untuk Dipentuk Menjadi Sebuah Bahan Bonse Ini gabungan Dari Bahan Bonse Kecil Kecil Ya Digabung Menjadi Seperti ini Lumayan Ada akar Gantung Seperti ini Kalau Ingin Membentuk Bonse Dengan akar Gantung Yang serem Seperti ini Salah satunya Ibrick Ini Kalau Kimeng Itu Agak Susah Untuk Akar Gantung Tapi Kalau Ibrick Ini Relatif Mudah Untuk Ditumbuhkan Menjadi Akar Gantung Atau Atau Akar Agar Gantung Ditumbuhkan Ini Sangat Mudah Kemudian Dari keluarga Ficus Laki Yang Tergolong Mudah Adalah Beringin Apa Ini Elegan Atau Ficus Elegan Kenapa Terbilang Mudah Untuk Pemula Karena Tingkat Kerapatan Itu Luar Biasa Kalau Dibandingkan Dengan Kimeng Dibandingkan Dengan Ibrick Memang Rapat Untuk Beringin Elegan Ini Sangat Rapat Tapi Pertumbuhannya Memang Saya Rasa Kalah Dengan Kimeng Ataupun Ibrick Untuk Pertumbuhannya Sangat Cepat Untuk Kimeng Atau Ibrick Ibrick Lebih Cepat Ada Beberapa Memang Untuk Beringin Yang Lain Keluarga Beringin Yang Lain Ada Beringin Korea Ada Beringin Dollar Ada Kompakta Preh Itu Juga Salah Satu Jenis Ficus Atau Ficus Resmusa Atau Loa Itu Juga Salah Satu Keluarga Ficus Tapi Saya Merekomendasikan Ada Tiga Jenis Untuk Kita Belajar Menjadi Apa Namanya Dari Seorang Pemula Yang Mudah Untuk Kita Bentuk Yaitu Keluarga Pertama Sancang Tadi Sancang Kemudian Ada Keluarga Waru Kemudian Keluarga Ficus Ini Sangat Cocok Untuk Seorang Pemula Oke Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sarai Raja Sampai Nekasih Sampai Sampai Anjali